nomor satu di bawah ini yang bukan termasuk organ reproduksi pada wanita adalah uterus 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 itu tempat rahim itu ya jadi tahu dulu organnya gambarnya macam mana kalau cewek nah becak gambar pokok ini ovarium menghasilkan ofum mengalir ke ofiduk tuba palopi tempat kaget fertilisasi nunggu dia jemputan ofum nah kalau dia dibuai sperma baru dia nempel di uterus terus itu namulainya rahim peranakan tuba palopi itu sama dengan ofiduk kalau ovarium indung telur nah kalau skrotum lokasinya di cowok eh pembungkus testis nah tuh ya lanjut deh nomor dua akbar wajar berikut ini adalah fungsi plasenta kecuali zat makanan dari induk ke embryo betulnya zat sampah juga sekaligus nama lindungi janin dari berbagai zat racun atau kuman karena ada darah ya ini leukosid perang sel darah putih nah estrogen dan progesterone ini ini dihasilkan oleh dari ovarium ya nah dari ibu ini bukan dari si plasenta ya plasenta tuh nama lainnya tembuni ya bahasa awamnya oke lanjut deh nomor tiga si tia baca tia berikut ini yang termasuk penyakit menular seksual atau FMS adalah desivilis herpes HIV oke kalau yang A salahnya DPD demam berdarah dengi tipe salah sakit perut itu di bed ini yang ada bentol-bentol merah ya bentol-bentol merah tipes tuh saru masak abe-abe nya oke ya kak mana aja tuh kak kalau sakit tipes tuh kak ya jadi ini salmonella tiposa ya nah si bakteri ini ada di dalam makanan ada di dalam namen dan kalau kamu banyunya kurang mateng kamu minum nah masuk ke dalam mulut nah kakek dia mengalir ke dalam lambung nah ke usus ya nah di usus ini jadi besul kamu pernah gak besulan di... pernah gak? gak pernah besulan? bolehlah bersih terus ya siapa? siapa yang pernah besulan? di rumah nah pernah jingok besul besul itu kan merah kalau beda di persagi cak mana kak? tengah-tengahnya besul cak mana? tengah-tengah besul ada warna-warna kuning kan? nah kalau kamu cucu cus au pecah si kuningnya luar nana kamu payah nggak kalau nana di kulit rasanya cak mana? lengket kan? yuk panas itu tipes nih nanahnya ada di dalam perut nah apalah yang terjadi itulah missing nah itu kalau tentang tipes jadi dia gak saduran cerna tipes tuh bukan PMS kalau yang C ini salahnya TBC TBC ini tuberculosis batuk berdarah lebih dari tiga minggu sistem penapasan penyakit-penyakit ini kalau TBC itu cak mana kak? TBC kak? TBC itu ya dia tuh jadi dari dahak itu nah cak kamu nonton film-film COVID ini dia harus bermasker jadinya ya dari dahaknya itu TBC tuh kumannya dia hebat dia kalau kamu misalnya kuman biasa kamu kasih antibiotik ambuk sisilin mati dia langsung kalau TBC ini kebel dia ibaratnya kamu kalau HP itu ada anti gorex oh iya iya jadi kamu harus ngancur ke si anti gorexnya nih untuk antibiotiknya pokoknya dia paca ngobatnya 6 bulan kalau antibiotik biasa seminggu ini dia hilang ya tuberculosis tuh nah itu beda TBC dengan bakteri lain ya jadi dia jadi TBC itu itu gak? bisa bakterinya itu? batu sesak abis itu turun berat badan dia tuh keringat dingin malem ya turun berat badan sekitar nah dua minggu tiga minggu ya dia kalau TBC itu kronik gak mungkin sehari dua hari baru keno nah itulah kamu dulu masih kecil di imunisasi BCG ya mencegahannya kamu jengok lah di tangan kanan kamu tuh ada bekas suntian nah itu oke paham oke paham 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 nah itu persistem organ nah lanjut nah lanjut deh nomor empat Ripki baca lagi perkembang perkembang biakan vegetatif alami melalui oke kita artinya tanpa kawin ya ya berasal dari indu tunggal nah kalau yang A ini salahnya okulasi nih buatan ya setek juga buatan teragi umilapis tunas nah benar ya nah cengkok juga buatan ya oke lanjut deh nomor lima ya oh jarah baca jarah lima macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya diantaranya diantaranya adalah nah ini harus tahu bahasa latin ya kalau insek itu artinya seranggo kalau auto penyerbukan sendiri terus ada ornit ornit burung kalau kalau gaitu ini tetanggo hybrid hybrid ini asal katanya silang penyerbukan silang kalau hidro banyung air kalau antro manusia anemo itu angin rasanya anemo anemo meter kan mengukur angin ya jadi kalau anak perantara tuh yang ngebantuinya siapa ya kalau yang sendiri tetangga penyerbukan sendiri penyerbukan tetangga penyerbukan hybrid itu berdasarkan lokasi dari si mahkota dan putih benang sari ya putih dan benang sari ok lanjut ya ok lanjut ya nomor 6 ya akbar 6 persilangan antara tanaman apel manis tinggi atau UUKK dengan tanaman apel masam pendek atau UUKK menghasilkan keturunan F1 tanaman apel manis tinggi jika sesama F1 disilangkan maka perbandingan penutipe keturunan kedua adalah mbak Conyo jangan UUKK UBESA UBESA KA BESA KA BESA itu manis tinggi jadi kapitalnya disebut bar ya kalau kayak ujian lisan apa aja sama guru kalau dia masam pendek berarti U keci U keci KA keci KA keci nah itu jadi ini sebenarnya dia adalah persilangan jenis di hybrid kalau di hybrid itu pasti dia 16 9 3 3 1 kalau kamu udah apel terpaksa nah UBESA KA BESA UBESA KA KECI UBESA KA KECI UBESA KA KECI KA BESA UBESA KA KECI KA KECI nah disi langkah kayak ini bikin 4 kali 4 lagi nah makanya kalau pacat di apel balak lebih keci ya lebih mudah kamu lebih cepat ujian ya apelahpun bikin tabel 16 ekor ini lalu ujian apelagi pilihan ganda hati nilai ya bikin tabel 16 ekor ini penting jawaban benar ya makanya harus di ha hafal di hybrid 9 3 3 1 ya UBESA KA BESA KA BESA KA BESA UBESA KA BESA KA BESA KA KECI bikin sampai 16 ekor ya nah itu kalau sampai dengan u kecik u kecik ke kecik ke kecik nah sikok-sikok kalau dah hafal ya kamu harus tahu bahwa 9 3 9 3 3 1 itu berarti kakek dia UBESA UBESA U-nya ada yang besar sama K-nya ada yang besar ya 9 ikor nya tuh UBESA ada UBESA ada KBESA jadi dia pasti manis tinggi tiga ikor nya dia manis tapi pendek tiga nya lagi dia asem tapi tinggi sikok nya dia buangannya lah sudah masem pendek itu ya 9 3 3 1 ya lanjut deh nomor tujuh tia seorang laki-laki buta warna bajanya apa X XCB color blind bahasa inggris buta warna XCBY itu kromosome seorang laki-laki buta warna XCBY menikah dengan seorang wanita normal XX maka presentasi kemungkinan keturunannya adalah jadi kita bikin tabel persilangan buta warna laki-laki laki-laki itu pasti XY XCBY dia CB nya ada di X gak kata di Y karena buta warna itu pola X-link recessive nama teori itu nya pola pewarisannya X terpaut kromosome X ya jadi kakek XCBY dengan XX nah ini bikin persilangan tabelnya tadi nah ini ada 2 x 2 jadi 4 ya XCBY nah ini kerir wanita kerir heterosigot terus XY wanang normal wanangnya normal gak loh cuman kakek betino nya dia 50 100% kerir ya jadi wanita normal kerir 50% laki-laki normal 50% normal kerir itu XCBX normal laki-laki XY nah kamu harus tau dulu kalau laki-laki kromosomnya XY perempuan itu XX harus apa ya perempuan itu teorinya ini teori kromosom nah nomor 8 coba baca Ritki nomor 8 Ki baca beli bandar cuman akbar melah baca ya ya 2 wapun besarnya 12 apa ini itu kak ya 12 mikro kolom 12 mikro kolom dan 24 Dompat mikrokolum Jika besar gaya kolum Yang jalami Kedua muatan sebesar 7,2 N Maka jarak kedua muatan tersebut Adalah Jadi mikrokolum Itu berarti sepersejuta Jadi Jadi nomor F itu K, Q, 1, Q, 2 Per R kuadrat F nya 7,2 K nya 9 kali 10 pangkat 9 Mikro nya Jadi ke 10 pangkat 6 R kuadrat Jadi kecil ke 7,2 bagi 9 0,8 12 Bagi 6,8 15 Jadi R kuadratnya 15 kali 24 10 banget 360 Per seribu 0,36 Jadi 0 60 6,36 0,6 Maksudnya 12 24 Sudah benar ini Salah Oke lanjut Nomor 9 Jorah Perhatikan pernyataan Di bawah ini Satu muatan listrik yang sejenis Akan saling tarik menarik Dua muatan listrik yang tidak sejenis Akan menolak Tiga Jika jumlah elektron lebih banyak Dari jumlah proton Maka Benda akan bermuatan negatif Empat Suatu benda yang Eh Suatu benda akan bermuatan positif Jika jumlah proton lebih banyak Daripada jumlah elektron Pernyataan Yang Bernilai benar adalah Oke jadi Sejenis Tarik menarik Betul Yang tidak sejenis Sejenis Salah Tolak menolak Maksudnya Tarik Kalau tidak sejenis Maksudnya Maksudnya negatif Tidak sejenis Tarik menarik Satu dua salah Berarti Elektron Dari jumlah proton Elektronnya berusaha negatif Betul Tiga betul Empat betul Untuk positif Lebih banyak Perhatian itu Yang positif Tiga dan empat Tidak sejenis Tidak sejenis Lutomba B-〖 Terima kasih. Oke, lanjut deh. Nomor 10. Si Akbar, baca bar. Sebuah baterai pada kutub-kutubnya dihubungi pada luminar lampu. Pada kuat arus yang mengalir pada lurus 2A dan lampu dinyalakan selama 5 menit. Maka muatan listrik yang telah melewati lampu tersebut adalah? Arus itu satuannya 2A. Waktunya arus itu I simbolnya. 5 menit itu T-nya. 5 menit 300 detik. Yang ditanya muatan. Muatan ini Q-nya. Rumusnya Q itu I kali T. 2A kali 300 second. Jadi 600 satuan yang kolom. Oke. Yaitu ya, apakah rumus segitiganya? I sama dan Q per T. Oke, sebelah sih. Lanjut. Tia, baca. Nomor. Jika arus 2A melalui hambatan 0,5 OHM, maka beda potensial pada rangkaian tersebut adalah? Oke, rumusnya apa tuh? Ingat, tak? Nampu. Rumus VIR. PIR-nya. Jadi ini kali ke. Harus kali R-nya. R-12. R-nya 0,5. Setengah dari 12. 6 jadi. Salah ketik. Oke, lanjut ya. 12 ya. Ripki, baca ki. Juara, Bela. Baca juara. Ya, Kak. 12 tarif harga energi listrik per KWH adalah Rp 1.500. Setiap hari TV di rumah Budi menyala rata-rata 4 jam. Jika TV dihubungkan dengan sumber tegangan listrik 450 volt dan memakai arus listrik sebesar 2 ampere, maka biaya pemakaian energi listrik per bulan adalah? Oke, jadi kita cari dulu biaya perharinya. Kalau dia rata-rata TV 24 jam. TV ini berapa watt dia? 4 dikali. Wattnya kita cari dulu ya. V sama dengan VI. 450 volt dikali 2 ampere. 900 Watt jadi ya. Nah, 900 Watt ini untuk menjadi kilo kagak dibagi seribu. Nah, abis itu Berarti 3.600 Watt atau 3,6 KWH. Itu per hari ya. Kan dia ngomong sebulan. Berarti dikali 30, terus per KWH-nya 1.500. Jadi 5.400 3 dikali 30 1,62 ya. 162 ribu ya. Nah, itu ya. Jadi hitung dulu yang sehari baru kali ke dengan 30. Oke, lanjut ya. 13 ya. Si Akbar. Bacuar. Bikin cuma-cuma magnet kecuali. Biomagnetik. Itu balok. Dia magnetik. Berarti biomagnetik. Dia tuh kalau Vero. Vero tuh kuat. Paramagnetik tuh lemah. Diamagnetik tidak sama sekali. Menarik lah nih. Nah, itu hafalan ya. Oke, lanjut ya. 14. Si Ripki. Ibu membuat jus mangga dengan menggunakan blender. Penghantar penghantar dalam blender di hariri listrik 600 ma. Berada dalam medan magmetik 300 tesla. Jika besar gaya Loren yang timbul adalah 144 n. Maka panjang penghantar yang digunakan adalah rumusnya. Itu nyata gak? Rumusnya yuk. Bill. Bill, 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 bill. Nah, itu. 300 tesla. I-nya 600 mA jadi 0,6A. Dibagi seribu ya. L-nya belum tahu. Sama-nya 144. 3 bagi 144. 48 ya. 48 bagi 60 aja deh. Jadi 0,8. Meter ya. Jadi dikali 100 untuk jadi senti. 80 senti. Oke, lanjut ya. 15. Jumlah lilitan primer berbanding sekunder 3 banding 5. Tegangan sekundernya. yaitu 600. Nah, ini rumusnya. Jadi lilitan dan tegangan berbanding lurus. Jadi kalau gak nyari primer 600 bagi lima 120 kali 3 390 B aja deh. Oke, lanjut deh. Tia jawab aja. mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pembuatan tempe adalah risopos ya. Tempe itu risopos sama aspergillus 20. ini apa, Lan ya? Mau tidak maras baco ya. Oke. 15 soal dulu, Be. Belum nak ujian ya? Di sekolah. minggu depan aja ya? Baru pemanggapan. Iya, minggu depan. Iya, minggu depan ya. Terus panggap. Terus panggap lagi. Going. Ya, oke. Yalah, jadilah dulu ya. Oke. Selesai. Terus panggap lo ya. Oke. Oke. Oke oke. Oke 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 oke?